Yo halo guys, gimana kabar kalian semua? Memindohkan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya Film kita kali ini berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City Dimana bercerita tentang awal mula munculnya virus zombie yang meneror manusia Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu langsung aja kita let's go ke filmnya Film diawali dengan menampilkan seorang gadis kecil bernama Claire Yang terbangun oleh bayangan anak kecil lain yang memanggilnya sebagai teman Ia melihat sosok itu lalu kakaknya yang bernama Chris menyuruh Claire untuk melanjutkan tidur Claire pun menurut Namun tak lama kemudian ia membuka mata lalu berjalan menyusuri panti asuhan sendirian Claire lalu masuk ke suatu ruangan yang dipenuhi boneka dan beberapa alat belajar Lalu membuka tenda mainan yang didalamnya terdapat seseorang bernama Lisa Trevor dengan tangan di borgol Claire bertanya dimana anak itu tinggal Lalu ia menulis kata di bawah Claire pun penasaran ia masuk ke dalam tenda dan menemukan sebuah boneka Ketika ia hendak memegang boneka itu tiba-tiba dokter William datang mengejutkannya Dokter William menanyakan apa yang Claire lakukan disana Lalu datanglah Chris yang berkata bahwa Claire hanya sedang bermimpi sambil berjalan Dokter William pun terdiam lalu membiarkan Chris pergi bersama adiknya Saat sedang tidur dokter William memperhatikan Claire dan mengucapkan selamat tidur untuknya Di dekat Claire tidur ternyata ada boneka dan makhluk yang mengganggu tidurnya Claire berteriak dan ternyata itu hanyalah mimpi Scene kemudian berpindah pada tahun 1998 dimana Claire telah menjadi wanita dewasa Ia menumpang pada truk tangki milik seorang pria Pria itu terus berbicara padanya namun Claire hanya diam Claire melihat seseorang berdiri di tengah jalan lalu memperingati si pengendara agar berhati-hati Namun terlambat karena truk tangkinya sudah menabrak wanita tersebut Claire pun turun bersama dengan si pengendara lalu menyuruh pria tersebut untuk bertanggung jawab Namun ia terlalu takut Kemudian turunlah anjing peliharaannya lalu menjilat darah wanita tersebut Claire yang masih berdebat dengan si pengendara truk tak menyadari bahwa wanita yang tertabrak tadi telah bangkit Lalu pergi dari sana Si pengendara yang melihat bahwa wanita tersebut sudah menghilang Memilih untuk segera masuk ke dalam truknya sedangkan Claire masih berdiri kebingungan Dan film Resident Evil Welcome to Raccoon City pun dimulai Sin berpindah dimana kota Raccoon dulunya adalah tempat asal Umbrella Corporation yaitu perusahaan farmasi terbesar di dunia Saat ini kota Raccoon sudah berubah menjadi kota hantu Sedangkan Umbrella Corporation pindah ke lokasi yang baru Sin berpindah menampilkan seorang pria bernama Leon yang baru bangun tidur lalu pergi ke cafe di kota Raccoon Ia tertidur lagi di meja cafe tersebut Seorang pria bernama Wesker mengusilinya dengan meletakkan botol saus lalu bertaruh dengan wanita bernama Jill Valentine Untuk menjatuhkan botol saus itu menggunakan pistol mainan Jill menerima tantangan tersebut namun ia malah menembak pistolnya ke kepala Wesker lalu melempar pistol tersebut pada Leon Sin kemudian berpindah pada pukul 11 lewat 17 malam Datanglah dua polisi bernama Dolly dan Marini Kedua polisi ini mendapat tugas pergi ke mansion milik Spencer untuk menyelidiki mayat yang dimakan zombie Setelah para polisi itu pergi pemilik cafe mengajak Leon bicara Leon melihat mata wanita itu yang mengeluarkan darah Ia memberi saran agar segera memeriksakannya ke dokter Namun wanita itu menganggap penyakitnya sepele sehingga Leon pun tak ingin ambil pusing Tiba-tiba seekor burung menabrak jendela cafe Burung itu terlihat mengerikan Di sisi lain Claire turun dari truk tadi Si pengendara meminta Claire untuk tutup mulut tentang kejadian barusan Claire pun mengiakannya Si pria melihat anjingnya yang tampak aneh Ia pun memeriksanya Lalu tanpa disangka anjing itu menggigit tangannya Di sisi lain Claire berjalan menuju rumahnya Tanpa sengaja ia melihat seorang anak di seberang rumahnya Ia melambai pada anak tersebut namun sang ayah dengan tak ramah menutup tirai jendela Claire cepat-cepat mengambil pisau untuk membuka kunci pintu Setelah berhasil masuk ia melihat isi rumahnya yang gelap dan kosong Claire mencoba menggunakan helm lalu melihat foto Chris bersama seorang pria yaitu dokter William Tak lama kemudian Chris pun datang Chris menyambut Claire dengan omelan karena Claire dengan lancang masuk ke rumahnya tanpa permisi Mereka berdua tak bertemu selama 5 tahun dan kedatangan Claire membuat Chris heran apa tujuannya Claire menjelaskan bahwa ada hal aneh di kota Rakon Ia menceritakan kejadian tabrak lari yang anehnya si korban mampu bangkit kembali dan menghilang secara misterius Claire memasukkan DVD yang berisi video pria bernama Ben Bertolucci Yang mengatakan bahwa penduduk di kota Rakon sudah diracuni oleh Umbrella Corporation Sejak video itu tersebar Claire tak pernah lagi bertemu dengan Ben Walaupun Claire sudah menjelaskan dengan sangat jelas Chris tetap saja tidak percaya dan menganggap teori itu hanyalah konspirasi saja Scene berpindah menampilkan seorang gadis bernama Sherry yang terbangun karena mimpi buruk Ayahnya yaitu Dr. William menenangkan Sherry agar tidak ketakutan Tiba-tiba suara telpon berbunyi Ia pun menganggap telpon itu yang pesannya tak diketahui Telpon itu membuat raut wajahnya berubah muram Lalu menyuruh sang istri untuk segera berkemas agar mereka bisa pergi dari kota Rakon Di sisi lain Chris dan Claire keluar karena mendengar pengumuman yang menyuruh mereka untuk tetap berada di rumah Chris pergi untuk melakukan tugasnya sebagai polisi sedangkan Claire tetap tinggal di dalam rumah Ketika Claire pergi ke dapur tiba-tiba muncullah seorang wanita yang berpenampilan aneh Claire mendengar suara bantingan pintu lalu memeriksanya Dan ternyata terdapat seorang anak bersembunyi di bawah meja Lalu berkata bahwa Claire harus segera mendapat bantuan Kemudian wanita tadi menerobos masuk melewati jendela kaca lalu menerkam Claire Claire pun pergi dengan menggunakan motor Chris Scene kemudian berpindah ke kantor kepolisian di mana Valentin dan rekannya bercanda Namun candaan itu terhenti karena atasan mereka yaitu Brian yang mengomel karena Dolly dan Marini Yang sedang bertugas di mansion Spencer tidak mengangkat radio mereka Oleh karena itu Brian pun mengerakkan tim lainnya yang beranggotakan Jill, Wesker, Vickers, Chris, dan Richard Untuk melanjutkan message tersebut sedangkan Leon hanya bertugas untuk menjaga pintu masuk saja Sebelum pergi Wesker menerima pesan dari seseorang yang menyuruhnya untuk membuka loker Wesker adalah agen rahasia yang ditugaskan untuk mencari G-Virus buatan dokter William Di dalam lokernya itu ia mendapat pesan yang berisi seluruh info tentang kota Rakon Ia harus bekerja cepat karena kota Rakon akan dihancurkan pada pukul 6 pagi Di sisi lain William membawa keluarga kecilnya pergi dari kota Rakon dengan kecepatan tinggi Istrinya menyuruh William untuk berhati-hati namun William tak peduli hingga ia hampir saja menabrak Claire Claire berhenti menatap William dan teringat akan masa lalunya ketika ia berada di pantai asuhan dan terpisah dari Chris karena ulah William William dengan segera menancap gas sedangkan Claire masih terdiam melihat pemilik kafe yang penampilannya mengerikan Begitu juga dengan si pengendara truk yang berkendara dengan ugal-ugalan karena tubuhnya yang sudah terinfeksi virus zombie Pengendara itu lalu menabrak kantor polisi sehingga truk tangkinya meledak Namun anehnya tubuh si pengendara masih bisa berjalan mendekati Leon yang tertidur Brian menembak zombie itu hingga benar-benar mati lalu menyuruh Leon untuk menutup gerbang karena kemungkinan akan datang mayat hidup lainnya Leon berusaha mencari penjelasan dari Brian namun Brian malah mengemas seluruh barangnya lalu melempar seluruh tanggung jawabnya kepada Leon Di sisi lain tim Alpa yang terbang menggunakan helikopter melihat satu titik yaitu mobil tim Bravo yang terbakar Mereka pun berhenti di titik itu lalu mengikuti jejak darah yang membawa mereka ke Mansion Spencer Sesampainya disana Wesker berkata bahwa lebih baik mereka berpencar saja Jill pergi bersama Wesker sedangkan Chris bersama Richard Scene lalu berpindah pada Brian yang terjebak macet karena perkelahian beberapa orang Ia bahkan terkena imbasnya karena memaksa maju Di sisi lain Leon melihat beberapa mayat hidup berusaha masuk gerbang Pada pukul 1 lewat 50 malam Brian kembali ke kantor Ia melihat lampu kelap-kelip yang membuatnya berjaga-jaga Brian mengambil pistol dan tiba-tiba muncul anjing yang sudah terinfeksi virus lalu memecahkan kaca mobilnya Brian kemudian jongkok dan tanpa dia sadari anjing tadi masih mengikutinya Brian mencoba untuk menembak namun pelurunya kosong Untungnya ada Claire yang memukul anjing itu hingga mati Leon pun datang dan menyuruh Claire untuk melepaskan senjatanya Scene kemudian berpindah dimana kini mereka melihat semakin banyak mayat yang menunggu di depan gerbang Mereka bertiga tak bisa keluar dari kota Rakon Karena jalan keluar sudah ditutup oleh perusahaan Umbrella Satu-satunya harapan Brian adalah tim Alpha yang datang menggunakan helikopter Scene berpindah pada Chris dan Richard dimana mereka melihat zombie yang memakan sebagian tubuh Marini Chris menembak zombie tersebut hingga mati lalu Richard menyuruh Chris untuk mencari Dolly di lantai atas Chris pun pergi sedangkan Richard sibuk membantu Marini yang sudah tergigit zombie Karena terlalu fokus ia tak menyadari ada zombie lainnya yang kemudian menerkam Richard hingga ia pun terinfeksi Di sisi lain pilot helikopter yaitu Vickers yang menunggu di dalam helikopter juga menjadi korban gigitan zombie Scene lalu berpindah pada Wesker yang memainkan nada dari piano sehingga terbukalah pintu rahasia Namun hal itu bukanlah hal yang baik karena Jill melihat helikopter mereka menabrak jendela tersebut Di sisi lain pada pukul 2 lewat 29 Leon dan Claire bersiap mengambil beberapa senjata Mereka mendengar suara orang memanggil Claire menyuruh Leon untuk memeriksa suara tersebut dan ternyata berasal dari seorang tahanan yaitu Ben Leon yang terus berjalan mendekat akhirnya ditarik oleh Ben dan dipaksanya untuk membuka penjara itu Ben mengaku bahwa dirinya mengetahui rahasia Umbrella Corporation yang menciptakan T-Virus dan G-Virus Yaitu virus yang dimodifikasi secara genetik untuk menjadikan orang-orang yang terinfeksi sebagai senjata Leon lalu membukakan pintu tersebut Namun ketika pintu sudah dibukakan ternyata ada zombie yang menyerang Ben dan menggigitnya hingga meninggal Claire menyelamatkan Leon lalu melihat Ben temannya yang sudah terkapar Scene berpindah pada bos Leon yang menelpon Vickers Namun yang tidak dia ketahui adalah Vickers juga sudah mati Di sisi lain Wesker dan Jill selamat dari tabrakan helikopter Wesker melihat ke arah jalan rahasia yang sudah terbuka lalu berkata pada Jill Bahwa beberapa bulan yang lalu ia mendapat tawaran dari orang tak dikenal Untuk melakukan misi rahasia yaitu mendapatkan G-Virus dengan tawaran uang yang menggiurkan Wesker harus segera pergi mendapatkan G-Virus sebelum jam 6 Karena setelah itu kota raken akan dihancurkan Jill meminta Wesker untuk mencari dua rekan mereka yang lain yaitu Richard dan Chris Namun Wesker tampak ragu Ia perlahan memegang pistolnya lalu dengan sigap menarik tubuh Jill Agar tidak tergigit zombie yang berada di belakangnya Setelah itu Wesker pergi tanpa mengucapkan apa-apa Scene berpindah pada Brian, Leon, dan Claire yang melihat kumpulan zombie yang jumlahnya semakin bertambah Brian mengajak Leon dan Claire untuk mencari jalan keluar menuju mansion Spencer Para zombie yang berhasil masuk membuat Claire harus melawan mereka terlebih dahulu Scene lalu berpindah pada pukul 4 pagi Dimana ketiga orang ini berada di pantai asuhan tempat tinggal Claire sewaktu kecil Claire bertanya mengapa mereka berada di tempat itu Lalu Brian menjawab bahwa pantai asuhan itu memiliki jalan menuju mansion Spencer Saat Claire dan Brian berdebat, Leon melihat seseorang yakni Lisa, teman kecil Claire Lisa memberi tanda diam pada Leon Lalu Leon memanggil Claire dan Brian untuk melihat wujud Lisa Namun ketika mereka datang, Lisa menghilang Tiba-tiba tubuh Brian ditarik Lalu dijatuhkan lagi dengan keadaan mengenaskan Ternyata terdapat monster lain yang mengejar mereka Leon pun berlari hingga terjatuh Lalu Claire menolongnya dengan tembakan namun tak berhasil Kemudian datanglah Lisa menyerang monster itu Lisa mengingat Claire sebagai teman masa kecilnya Ia pun mengajak Claire dan Leon menuju jalan keluar Sesampainya di suatu ruangan Claire kembali teringat ketika dokter William menargetkan dirinya sebagai tumbal Lisa lalu memberikan kunci pada Claire Dan Claire pun membuka pintu tersembunyi itu Kemudian pergi bersama Leon Tak lupa Claire mengucapkan terima kasih Pada pukul 4 lewat 23 Chris yang masih hidup terpaksa harus berjalan sendirian Melewati gelap dan banyaknya zombie yang berkeliaran Ia berhasil membunuh beberapa zombie Namun akibat kehabisan peluru Chris hanya mengandalkan pemantik untuk melihat zombie Satu zombie berjalan semakin mendekat padanya Ketika Chris menghidupkan pemantiknya lagi Ia tak melihat zombie tersebut Lalu tiba-tiba zombie itu muncul dan menyerangnya Untungnya Chris masih bisa selamat Karena Jill datang di waktu yang tepat Setelah mengalahkan zombie itu Chris memeluk Jill dan bertanya Dimana rekan mereka yang lain Jill berkata bahwa hanya mereka yang selamat Sedangkan Wesker telah pergi menghianati tim Fakta buruk lainnya adalah helikopter mereka hancur Yang artinya tak ada transportasi untuk melarikan diri Di sisi lain Claire dan Leon pun keluar dari lift Di sana terdapat ruangan asing yang merupakan tempat eksperimen perusahaan Umbrella Pada anak-anak di Pantiasuan Claire hampir saja menjadi salah satu korban Karena trauma masa lalu Ia lalu merusak catatan namanya Kemudian mengajak Leon untuk mencari kakaknya Chris Scene berpindah pada Wesker yang pergi mencari G-Virus Benda tersebut berada di laboratorium Dr. William Di tempat itu terdapat manusia hasil eksperimennya Dan juga anak istrinya Setibanya Wesker di laboratorium Ia meminta G-Virus dari Dr. William Yang tentunya ditolak mentah-mentah Lalu terjadilah perkelahian Yang menyebabkan Dr. William tertembak Dan juga istrinya yang menjadi korban tak bersalah Wesker mencari-cari Sherry Lalu ia melihat Dr. William Yang menyutikan G-Virus ke tubuhnya sendiri Wesker berbalik melihat Sherry Yang berdiri memegang pistol Sebelum menembak Sherry Jill lebih dulu menembaknya Chris kemudian memeluk Sherry Sedangkan Jill meminta maaf pada Wesker Sebelum meninggal Wesker memberitahu Jill Bahwa mereka harus segera pergi Menggunakan kereta bawah tanah Di sisi lain Dr. William kembali bangkit Akibat G-Virus yang mulai bermutasi Chris yang membantu timnya Melewati gerbang kereta api Terpaksa harus mencari Persembunyian lain Dr. William terus berjalan Mencari Chris Dan secara mengejutkan Ia menemukan Chris Lalu mencekiknya kuat Kemudian datanglah Claire Membantu Chris Lalu Chris mengambil senjata Dari tangan Claire Untuk membunuh Dr. William Leon kemudian datang Menyuruh Chris dan Claire Untuk segera pergi ke kereta api Karena sisa waktu yang mereka miliki Hanyalah 5 menit Jill lalu menghidupkan mesin kereta Dan beruntungnya Leon mampu mengendarai kereta tersebut Di sisi lain Chris meminta maaf pada Claire Karena tidak mempercayai Omongan adiknya itu Tepat pada pukul 6 pagi Ledakan pun mulai terjadi Tak hanya itu Monster Dr. William Kembali muncul Merusak atap kereta api Lalu meraih tubuh Claire Claire menusukan pisau Pada wajah Dr. William Dan Chris pun ikut membantu Dengan menembakkan pistol kecilnya Yang tak berpengaruh besar Terhadap monster Dr. William Ketika mereka semakin terpojok Tibalah giliran Leon Menembakkan senjatanya Ke arah Dr. William Hingga monster itu Benar-benar mati Setelah itu Ledakan besar-besaran pun terjadi Hingga menghancurkan Seluruh isi kota Raken Sedangkan Claire Chris Leon Jill dan Sherry Akhirnya berhasil selamat Scene lalu berpindah Menampilkan Wesker Yang berada di suatu ruangan Dengan mata yang buta Ia menjerit minta tolong Lalu datanglah seorang wanita Bernama Ada Wong Ada berkata Bahwa matanya yang buta Merupakan efek samping Dari usaha mereka Untuk membangkitkan Wesker Yang sebelumnya sudah mati Ia memberikan kacamata hitam Yang membuat Wesker Mampu melihat dengan normal Dan film Resident Evil Welcome to Raccoon City pun Selesai Gimana guys Film Resident Evil kali ini Silahkan kalian komen di bawah ya Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah nonton video ini Sampai akhir Sampai ketemu lagi Barang Bumin Guanteng Di film-film seru selanjutnya Dan Simpan masa lalumu Sebagai pelajaran Semakin kaum bawahnya Semakin berat Untuk menuju masa depan Dadah